Siapa sangka tempat ini menjadi cikal bakal kesuksesan seseorang? Kriwan Pasar mampu memberikan semangat berusaha dalam memanfaatkan peluang Disinilah awal perjalanan dari salah satu sekelumit kisahnya Sosok terkesan santai dan rendah hati ialah Suar Jubri Seorang pengusaha, motivator sekaligus dosen matematika dengan berbagai prestasinya Siapa menyangka dibalik sebuah nama itu ia mempunyai kisah inspiratif Termasuk kisah rumit profesi pesuruh yang pernah ia lakoni Kepribadian yang sederhana membuat diri Jubri berhasil Untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa Banyak pihak merasakan atas kerja keras, kehebatan dan perencanaan dari daya pikir Jubri Ia berpendapat arti sukses yang berhasil membagiakan orang lain Begitu pula soal berbisnis Jubri mengatakan untuk selalu taat fas Yaitu Fatonah Amanah Sidik dan Pable Seperti yang saya ketahui dari biografinya dan saya juga banyak tahu dari website Tentang Pak Jubri Bahwasannya dulu pernah sekolah di SMP di Jember Dan kabarnya waktu di Jember Pak Jubri punya teman agrab yaitu Budia Yang saat ini Budia bekerja di Sativa Hotel di Pacet Saat ini saya akan menemui Budia Saya ingin tahu lebih banyak dan berbincang-bincang dengan Budia Mengenai seperti apa sih Pak Jubri di masa lalunya Saya ingin tahu lebih banyak dan berbincang-bincang dengan Budia Disinilah diketahui Budia bekerja Tempatnya di Sativa Hotel di Pacet Harapan saya kesini ingin bertemu dengan Budia Dan saya akan ngobrol-ngobrol banyak tentang bagaimana sih Pak Jubri di masa lalunya Ya sih Pak Pak Suri Iya Suri Pak saya bisa bertemu dengan Budia Bisa menekan Pak Momen ini benar-benar tidak boleh terlewatkan Dan saya harus mendapatkan banyak cerita Banyak tahu tentang Pak Jubri itu seperti apa sih Terima kasih sekali sudah bisa bertemu Ibu saya ingin nanya Ibu masih ingat sama Pak Jubri Pak Jubri siapa ya? Suara Jubri Kenapa Mbak? Masih ingat Bu? So pasti Sampai sekarang masih pernah ketemu Pak Jubri? Kalau ketemu belum pernah Setelah lulus SMP belum pernah sih Ayo mau ngobrol-ngobrol banyak Kisah tokoh Bu ya yang saat ini memang sukses Nah ini saya mau nanya-nanya soal Pak Jubri Jepri lebih panjang lagi Dengan tahu kita jalan-jalan sambil ngobrol Biar gak ada yang denger Cuman kita berdua Iya baik Di mana? Pada saat SMP-nya Tapi setelah SMP Saya sama beliau gak pernah ketemu lagi Kalau pribadinya Pak Jubri pada saat itu Pribadi yang menyenangkan dalam arti Dia tidak membedakan teman 30 tahun lebih Saya tidak ketemu dengan beliau Saya mencari teman melalui Facebook Yang ada di pikiran saya waktu itu hanya satu nama Suar Jubri Terakhir ketemu Kira-kira masih ingat Bu? Kisah tahun 70 lebih lah ya Kalau aku tuh perbisaan Di SMP itu Ada kenangan gak Bu? Dia itu kalau punya ilmu Tidak pelit Masih kirim-kirim kabar Via Facebook Via BBM gitu Bu ya Tidak pernah bertatap muka langsung dengan Pak Jubri? Iya Iya benar itu Bu? Benar Itu benar Bu? Benar Selama 30 tahun Selama 30 tahun tidak pernah ketemu sama sekali Nah lalu kalau ketemu nih Bu di depannya Bu Dian nih Kira-kira gimana Bu Dian? Apa yang akan itu? Yang tertawa pasti ya Yang tertawa tertawa pasti Karena selamanya musik siap-siap bilang gini Kalau kamu lihat aku Ketemu sama aku Ingat-ingat aja waktu SMP dulu Setelah dituturkan oleh Bu Dian Dan saya ketahui banyak Tentang cerita Pak Jubri di masa lalunya Yang memang Pak Jubri itu Adalah sosok pribah dia luar biasa Mempunyai cita-cita yang sangat kunci Bahkan hal sekecil apapun Dia tidak pernah menganggap ente Berkat keuletan, kerja keras dan kemauannya yang tinggi Serta bertawakal Akhirnya dia bisa mencapai sesukses seperti Dupri sekarang ini Saat ini Pak Jubri tinggal bersama istri dan keempat anaknya Di rumah inilah dia mulai merasakan nikmatnya Dengan tinggal di rumah mewah Padahal dulunya adalah orang yang hidup susah Berkat kerja keras, keuletan dan pekatnya Dia bisa meraih kesuksesan seperti sekarang ini Kemisi Pak Pak Jubri Saya Nia dari tim di balik sebuah nama Pak Saya bisa berbincang-bincang sebentar Terima kasih Tidak mengganggu waktunya nih Pak Iya Saya kesini Pengen ngobrol banyak sama Pak Jubri Saat ini kan Pak Jubri punya banyak bisnis kan Pak Lalu Pak Jubri juga menjadi dosen ya Pak Di ITS Bisa diceritakan itu bagaimana Pak ceritanya Bisnis itu kalau boleh saya katakan bisnis saya itu tanpa sengaja Waktu SMP itu Bapak Ibu pergi ke Jember Tapi saya gak mau pindah Jadi saya di rumah sendiri Jadi saat saya ngobrol sekolah gitu Kakek datang bilang Itu bok dijual suruh Sireh itu dijual Bok itu gini itu dibuat Blah-blah-blah gitu Dari situ saya pikir awal daripada bisnis itu Dari situ akhirnya berkembang ada kayu Kayu bakar Saya cegat orang-orang Karena betul rumah saya itu adalah penuju ke pasar Saya ambil ini akhirnya saya pulih dua lagi Itu yang di SMP Ini yang saya baca dari biografi Bapak Bapak dulu kan pernah mengalami Masa-masa sulit Masa susah pada saat SMP Itu bisa diceritakan Pak Seperti apa kesulitan Bapak Profesi apa saja Pak dulu yang pernah Mulai dari yang paling kecil adalah Benda kita Percetaan Baju konveksi Ada laundry Ada alat-alat SBBU Dan sebagainya Dulu Pak Jubri sama istri kan Sempat tinggal di kos-kosan ya Pak Nah ini saya pengen tahu ceritanya Tapi dari Ibu langsung gitu Nah ini misalnya saya Ini yang berdampung saya Iya Ibu Saya nih ya 26 tahun 26 tahun ya Ibu Dulu Bapak sama Ibu sempat tinggal di kos-kosan Bisa diceritakan Ibu suka dukanya gimana Karena tempatnya hanya satu peta kecil Makannya apa masaknya di luar Mandi di luar Nanti kalau ada tamu Jika di kamar situ Makan di kamar situ Jadi selanjutnya sering kami Itu kalau ada Kita mau ngalung-ngalung Apa yang kita lakukan itu Sudah kita sepakat di berdua gitu Kita sepakat di berdua Cuma kenapa saya harus menangis Bahwa ya inilah hidup Yang harus diperbuangkan Yang harus dimenangkan Yang harus tercantur Dan itu Buat saya adalah Suatu Angle hidup Yang harus diperpahamkan Makanya Kalau hidupan lihat kayak gitu ya Sulit saya harus melupakan dia Atau dia cukup melupakan saya Karena sudah kita sepakati Mau dari bawah Dari mall Sampai itu Kita merasakan baik Bagaimana gak punya uang Saat dua Anak saya Kami tak menangis Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah Terima kasih.